Halo semua, balik lagi di channel gue iyalah di channel gue, masa di channel orang lain lo masuknya kesini kali ini kita mau bahas blues gak habis-habis ya bahas blues ya ya karena ini adalah genre musik yang penuh dengan misteri asik ya pada dasarnya blues kan 3 akord ya 1, 4, 5 aja tapi yang istimewanya dia pake dominan 7 dominan 7 itu kita bisa main mayor, bisa main minor itu yang bikin sesuatu yang gak akan habis kalo kita kulik oke, ini ada pertanyaan yang sering kali ditanyain gitu bang, gue udah bisa scale blues nih bang pentatonic blues atau mayor minor blues gue udah bisa tapi rasa main gue kok kayaknya gak asik ya gitu karena banyak banget yang bilang blues itu emang musik yang penuh dengan rasa men soul, anjay, penuh dengan soul oke, kali ini di video kali ini gimana ya kita bisa main blues dengan lebih nge-blues asik tepatnya lebih nge-blues nanti bahasanya ini banget ya balik lagi disini gue bukannya bluesman atau jago gitu karena jago hanya milik ayam semata kita hanya manusia biasa tempatnya salah disini gue gak ngerasa lebih bagus mainnya cuman setidaknya gue sharing aja apa yang gue bisa lah gitu oke contoh gue akan contohin nanti pake backing track ya biar lebih asik ya cuman gue mau sedikit bahas kenapa gitu pas kita main rasanya kok gak asik ya atau gak nge-blues lah kurang nge-blues padahal kita udah tau scale nya gitu beda sama kita misalnya main musik-musik aliran lain gue tau scale nya pas gue mainin langsung klop aja gitu ya karena blues sekali lagi emang mainnya pake rasa gitu dan tipsnya dari gue nih gimana biar mainnya asik gitu simpelnya gini men sebenernya gak cuman di blues lah di aliran musik atau genre-genre musik lainnya semuanya kayak gini men main musik itu gak bisa kita paksain gitu seharusnya lo belum bisa nih mainnya nih atau lo belum lancar nih atau lo ngemaksain gitu hal yang lo gak bisa atau belum kuasain gitu main musik adalah main aja apa yang kita bisa dalam tanda kutipnya itu main sejujur mungkin apalagi kita kalo ngomongin rasa ya kita mau olah rasa ya main sejujur mungkin main sesimpel mungkin ini yang harus digarisbawai gitu menurut gue ya menurut gue pribadi ya kalo salah harap dimaafkan karena sekali lagi gue bukan orang yang ahli atau jago karena kejagoan hanya milik ayam ayam jago menurut gue secara pribadi kalo lo mau main blues yang asik gitu atau lebih nge blues lah atau berasa soulnya gitu main sesimpel mungkin semakin kita simpel main blues itu semakin rasanya akan semakin ada gitu simpel itu dalam arti bukannya berarti mainnya gak jelas ya ya cuman maksudnya simpel itu sejujur mungkin apa yang kita bisa lakukan kita kasih gitu semakin jujur semakin enak kalo kita ngomongin rasa semakin jujur semakin enak gitu jadi kalo main blues gak bisa gitu lo ngemaksain apa yang lo gak bisa lo gak jujur sama diri lo sendiri gak mungkin bisa gitu karena ini kita ngomongin olah rasa ya balik lagi ya contohnya gitu misalnya ada scale scale standar terus lo bilang kok ada mayor minor blues ya kayak contohnya kok enak ya atau banyak banget gitu itu karena blues itu pada dasarnya itu dominan 7 kita bisa masukin minor atau mayor jadi leaks-leaks yang kita dapetin itu banyak banget gitu di blues gitu kita bisa ngambil chromatic karena banyak banget leaks-leaks ini tapi semakin simpel semakin nge blues terus percaya sama gue semakin lo mainnya simpel semakin nge blues contoh ya kita ada backing track nih gue majuin backing track sebentar contoh kita pake backing track ini main DC ya main DC ya oke udah mulai ya backing track ya please slow push ya misalnya ya kan ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini apa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Contoh contoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton